selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ini busur kesembenangan ya Sebentar lagi mau dikirim Sebelum dikirim kita cek dulu busurnya Ini siah atau babahak Kuat ya Nggak soplak Kemudian Ini bambunya Tidak ada retakan Handlenya juga sama Tidak ada retakan Kemudian di sebelah sini Sama Tidak ada retakan Di siahnya atau babahaknya Sama Kuat ya Kemudian Dari belakang kita lihat Sama Tidak ada retakan Kemudian Sebelah sini Masya Allah Alhamdulillah Tidak ada retakan ya Jadi busurnya Sempurna ya Tidak ada retakan Dan cat Sekirim Kemudian Pasang stringnya Ini String ini masukkan dulu ke sini ya Nah ke dalam sini Kemudian String ini masukin di Siah atau babahaknya Nah cara pasang String Atau tali Busur kesembenangan ini Berbeda dengan teknik Cara pasang string Busur horsebow Ini punya teknik tersendiri ya Nah tersendiri Oke Kita string Caranya Ini masukin ke sini Di handle nya Kemudian Sayap dan sayap Kita tekukan Sedikit demi sedikit Perlahan ya Dengan penuh perasaan Diurut Sampai Ke Sia Sedikit sedikit Nah pelan-pelan Sampai masuk Benar-benar masuk ke Sia Atau babahnya Nah Sudah Masuk ke sini Kita periksa Untuk amanannya Benar-benar masuk Oke Nah Alhamdulillah Sudah selesai Untuk pemasangan stringnya Nah disini Sudah masuk ke sini ya Oke Dan ini juga sama Nah itulah Cara pasangnya Seperti ini Jadi Sempurna ya Oke kita Coba shoot dulu Sebelum dikirim Kita shoot dulu Biar kita uji tes Selanjutnya Uji tes Kekuatan busurnya Baik Kita uji coba Busur kesemunangan ini Sebelum dikirim ke pelanggan Nah Jangan lupa teman-teman Untuk Anak panahnya Arrownya Kita jangan pakai Arrow yang Busur yang Houseball seperti ini ya Ini terlalu berat Ini 7mm ya Nah sebaiknya Ada khusus Seperti ini Pasar Sebutnya pasar Atau anak panah Ini 4,7mm Panjangnya Hanya 60cm Oke Diameternya 4,7 Dan Locknya juga Seperti ini Khusus ya Bisa dilihat Kemudian Poinnya Seperti ini Oke Kita coba Ini untuk Busur kesemunangan ini Tidak Vertikal seperti ini Tapi horizontal Seperti ini ya Ke Kuluhati Di sini Gitu Yuk kita coba dulu Sebelum dikirim Ke pelanggan Kita coba dulu Untuk Busur kesemunangan ini ya Busur kesemunangan ini Targetnya itu Tidak Seperti ring Seperti ini Tapi punya target khusus Seperti bola-bola Ada 3 bolanya Kemudian Seperti ada Apa namanya Bulat Satu aja Seperti di atas Untuk jaraknya itu 30-50 meter Tapi biasanya di 50 meter Untuk kesemunangan ini Ini sebagai contoh aja Karena targetnya tidak ada Target yang ring Seperti ini ya Tarik Lihat sampai batas yang Seperti ini cukup Masya Allah Lancep ya Jadi tekniknya ini Bidikannya pakai hati Kalau kesemunangan ya Tarik Vertikal ya teman-teman Jangan lupa Pakai hati Oke teman-teman Tadi sudah dicoba Tambahan pertama Alhamdulillah Ini Tetap aman ya Tidak ada ratakan Sedikit pun Aman Dan sebelum kita Coba dulu Kemarin-kemarin sudah dicoba Beberapa kali rambahan Alhamdulillah Tetap aman Jadi aronnya seperti ini Panjangnya cuma 60 cm Ya Jadi diusahakan Tariknya Hanya sampai sini aja Cukup Bisa sampai sini juga Tapi Cukup di sini Ini ada batas Seperti ini ya Oke Teman-teman Kita coba lagi Nikmat banget Untuk Busur kesemunangan ini ya Bismillah Masya Allah Pakai perasaan Tariknya Masya Allah Seperti itu teman-teman Tariknya ke Puluh hati ya Nikmat Ini lihat Ini sudah sampai ujung Teman-teman Bisa tarik sampai sini juga Aman Masya Allah aman ya Asalkan Penang panahnya Sudah sesuai 4,7 mm Panjang 60 cm Kita coba Tarik full ya Masya Allah Lurus ya Anak panahnya lurus Kita tarik juga Full ya Full lagi Sampai Full Masya Allah Tarik lagi teman-teman Sampai Full Kelihatan kan ya Masya Allah Masya Allah Pastikan ini teman-teman Masuk ya Pastikan masuk Tarik lagi Full Genggamnya erat Sini ya Jangan ditahan seperti ini Tapi digenggam Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah Tetap aman Banyak dan belakangnya aman Bisa dilihat Dan insya Allah Siang ini Kita kirim Busur kasembenangan ini Ke tuanya Oke Busur kasembenangan ini Kita buka Masukkan Sini Sayapnya kita tegukkan Sedikit demi sedikit Perlahan 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 Aman Seperti ini ya Oke Sip Sekian dulu Video dari KFP Jangan lupa untuk Like, comment, dan subscribe Di channelnya KFP Dan share-nya Ke teman-teman kalian Dan selalu nyalakan loncengnya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton